Startup app notification ini teman-teman sebaiknya dan seharusnya kalau menurut saya Kalaupun tidak seharusnya sebaiknya lah kamu on kan ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial agar Windows kamu tidak lambat Judul video kita hari ini adalah Fitur tersembunyi Windows 11 ini cegah PC kamu jadi lambat Kawan-kawan ada banyak cara untuk membuat PC kamu laptop kamu desktop kamu kenceng atau cepat atau kebut teman-teman Salah satu caranya adalah dengan aktifkan fitur yang tersembunyi ini Mau tahu fitur apa itu? Tonton video ini let's get started Kawan-kawan kalau kamu baru melihat video saya baru menyaksikan channel saya ini tolong bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe jangan lupa kamu tekan icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Oke rekan-rekan sekalian jika ataupun ketika kamu install aplikasi ya mungkin kamu tidak sadar Atau juga mungkin kamu tidak tahu kalau ada beberapa aplikasi itu yang turut atau yang ikut-ikutan ya itu kamu login teman-teman Setelahnya ya setelah kamu install lalu kamu login dan dia ikut juga terbuka di startup kamu Tentu saja teman-teman tidak semua aplikasi itu memiliki startup program Artinya dia tahu dirilah aplikasi tersebut Oh saya nggak harus masuk startup program lah kalau memang saya nggak dibutuhkan Teman-teman agar aplikasi tersebut kamu ketahui apakah dia masuk ke startup program atau tidak ketika kamu install Maka kita akan melakukannya sekarang teman-teman Kamu buka Windows logo plus E setting ya Nah di setting ini teman-teman kamu masuk kepada sistem ini Kemudian kamu cari notifikasi yang ketiga dari atas teman-teman Display sound dan ini notification Di notification ini teman-teman kamu turun ke bawah paling bawah sekali teman-teman Nah ini sebelum additional settings ini ada bacaan startup notification Ini penting sekali teman-teman Terutama yang kamu belum tahu apa itu startup Nanti kita akan bicara banyak teman-teman Secara default teman-teman ini off Ya kamu lihat sini ini off Ada dua off di sini yang dibawa Pertama startup notification ini off Lalu three size free exit juga off Kamu lihat sini teman-teman ini beberapa notifikasi Yang ketika dia berada atau ketika dia muncul Maka kamu akan mendapatkan notifikasi Nah nanti kita akan bicara juga ini sebentar ya Oke lah sekarang langsung aja Misalnya nih kamu gak butuhkan notifikasi dari WhatsApp Kamu bisa matikan teman-teman Tapi sebaiknya kalau kamu butuhkan banget WhatsApp itu Saran saya teman-teman kamu on kan ini Jadi kamu silahkan off kan di sini notifikasi yang kamu tidak butuhkan Seperti ini teman-teman ya Glary utilities Saya gak butuh saya off kan aja Oke sekarang teman-teman kita kembali kepada permasalahan kita Startup app notification ini teman-teman Sebaiknya dan seharusnya Kalau menurut saya Kalaupun tidak seharusnya sebaiknya lah Kamu on kan ini teman-teman Jadi ketika kamu menginstall aplikasi Kamu sudah tahu oh aplikasi ini ternyata kurang asem ini Dia masuk ke startup notification Yang mana itu teman-teman Ya dia masuk kepada startup apps Yang mana itu startup apps Ini dia teman-teman Ini Teman-teman ini saya memiliki 18 startup notification Atau startup apps Yang saya jalankan teman-teman ini hanya 2 saja Sekarang coba kita akan langsung praktekan Kita akan install aplikasi apakah dia akan mengingatkan kita atau tidak ya Ini kita sudah nyalakan teman-teman startup notification Sekali lagi saya harus beritahu sama teman-teman Tidak semua aplikasi itu memberitahukan kepada kita Ya tetapi alangkah indahnya Kalau kita ingin tahu betul secara langsung Maka kita hidupkan itu Sekarang kita masuk ke this busy Ke download Ini dia Coba kita tes yang ini teman-teman ya Kita install ini Oke yes Next Oke lah boleh juga kita taruh di desktop Next Install Finish Kita tunggu teman-teman apakah ada notifikasinya atau tidak Ya ternyata aplikasi ini tidak ada notifikasinya teman-teman Ya kamu lihat situ tidak ada notifikasinya Jadi biasanya teman-teman Meskipun aplikasi itu nanti ada di startup apps Tapi tidak semuanya juga ada memiliki notification Padahal kita sudah nyalakan tadi teman-teman ya Lihat sini ya System Notification Kita lihat ke bawah Ini sudah nyala teman-teman Tetapi dia tidak memberikan kita Nah kalau itu tidak terjadi teman-teman Maka Ya sekali lagi dengerin mbak-mbak ini Kalau kamu sudah menginstall aplikasi Kamu coba cek juga task manager kamu teman-teman Task manager Nah di task manager ini kamu cek lagi juga startup apps yang ini Kita lihat apakah ada yang tadi baru kita install Ini ya turbotop teman-teman lihat sini ya Ini turbotop ini Dan ternyata disini juga ada turbotop ini ya Nah kalau kamu tidak membutuhkan teman-teman Maka ya saran saya kalau kamu tidak butuhkan Kamu disable aja begini Ya kamu lihat sini ya Ini ada 18 teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 18 semuanya Yang saya nyalakan hanya 2 disini Jadi sekali lagi teman-teman ya Kalau notifikasi ya yang dari sini tadi Nah kalau dari notifikasi ini teman-teman Kita sudah on-kan ini Dan tidak ada juga hasilnya keluar Ya dia akan keluar disini biasanya teman-teman Dia akan keluar dari sini ya Maka tentu saja kamu harus cek kembali yang namanya task manager ini Dia ada atau tidak ya Ada beberapa teman-teman ya ini aplikasi ya PC manager, BVN, WhatsApp Nah dia biasanya langsung berada di notifikasi teman-teman Jadi sekali lagi sebelum saya tutup Kamu sebaiknya Kalaupun tidak harus Nyalakan ini startup notification Jadi kamu akan tahu bahwa Oh ternyata aplikasi ini memiliki startups Yang selalu timbul Yang selalu berjalan ketika kamu sign in Ataupun masuk kepada Windows kamu Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh